Wow, like video ini, like video ini, jika anda pengen V-Mix 8 Mini. Yup, akan aku tes V-Mix 8 Mini. Nah, uh, speak up already. Penjelasan speknya kayak gini, cuy. Tapi kalau kalian nggak sabaran, langsung ke menit ini aja, cuy. Ini tes terbangnya langsung. Oke, cuy, guys. Speknya terlalu banyak, cuy. Jadi di sini aku kasih catatan. Aku sebutin satu-satu. Harganya sekarang itu 5,5 jutaan. Itu harga pre-order. Dan sampai sekarang video ini dibuat, masih bisa pre-order kalian dengan promo pastinya di V-Mix 8. V-Mix 8 Mini di V-Mix 8 Mini di V-Mix 8 Mini. Dan itu sepertinya pasti dapat diskon 150 ribu rupiah. Dan kalau Tokopedia ada promo lagi seperti WIB sekarang, potensi cashback-nya bisa bertambah, cuy. Kemarin kalau nggak salah bisa sampai 400 ribuan. Jadi ya kira-kira ya 5 juta doang. Udah bonus topi dan microSD 64GB. Korang medu Opojal. Dia bisa merekam 4K hingga 30 frame per second, cuy. Tapi nggak hanya 4K, bisa HDR. HDR nanti jadi gelap terangnya itu lebih bagus. Pastinya 8km, terus 30 menit terbang. Fast charging, yap. Ini sangat penting, cuy. Satu jam aja udah penuh ngisi baterainya. Bisa connect ke HP kalian langsung tanpa perlu remote. Ini kayak sepak dulu ya. Kekuatan anginnya di level 5. Dan dia ada live streaming. Dan pastinya active track, cuy. Active track itu sesuatu yang keren sih. Di Mini 2 dulu, sampai sekarang itu belum bisa active track. Ya karena DJ itu nggak mau mengaktifkan fitur itu. Dengan alasan nggak ada sensor anti nabraknya. Kalau nunggu software pihak ketiga sampai sekarang SDK dari firmware Mini 2-nya itu belum rilis. Jadi pihak ketiga belum bisa mengembangkan fitur active track itu, cuy. Secara garis besar, ini tuh speknya sama persis kayak X8 SE. Tapi diwujudkan dalam versi Mini dengan tambahan-tambahan fitur yang aku sebutin tadi. Sensornya pun sama, cuy. 1 per 2,6 inch. FOV-nya 80 derajat. Ini yang paling penting 4.000 meter. Maksudnya 4.000 meter itu misal kalian terbang di pegunungan. Kalau pegunungan tersebut belum lebih 4.000 meter, drone ini masih bisa diterbangkan. Kenapa seperti itu? Karena semakin tinggi, udaranya tuh semakin tipis. Kalau udaranya semakin tipis, ya daya angkatnya nggak ada, cuy. Gitu, cuy. Pastinya kalian nggak perlu HP khusus buat konek ke sini. Karena dia terhubung pake kabel, cuy. Jadi nggak perlu yang namanya spek bisa WV 5 GHz. Itu nggak perlu kayak gitu, cuy. Pencet. Pencet. Hidup. Tut. Dan remote-nya sama, cuy. Pencet. Pencet. Nah. Di sini aku pake Samsung S10. Taruh sini. Dan ini diselobokin di sini. Terus ditarik. Oke. Nah. Sip. Wuh. Ada ini, cuy. Update firmware. Coba download firmware. Continue tuh downloading. Dan dari sisi desainnya, cuy. Remote seperti ini dan penempatan HP seperti ini. Kalau dilihat dari kayak gini tuh. Wah. Ini kok antennanya nggak center. Kayak aneh gitu. Tapi kalau ke sini, cuy. Kayak gini. Keren, cuy. Maksudnya gimana? Kalian tetap bisa maka akses tombol-tombol di sini secara leluasa. Jadi itu plus-nya dengan desain seperti ini. Oke, download-nya udah tersedia. Oke. Enter device. Update firmware now. 1 menit 37 seconds later. Pusat. Kawanannya banyak banget. Ini, cuy. Lihat. Video quality setting high aja, cuy. Dan ini langsung 4K 30 frame per second. Terus mode dari color-nya general aja. Ada pilihannya juga beberapa. Vivid. Jadi color-nya lebih... Oh, warnanya tuh kayak lebih gonceng gitu. Ada black and white dan pastinya ada V-lock. Pakai general aja. Buat gambaran umum. Dan... Auto take-off. Sup. Dia naik dulu di ketinggian 2... 3 meter. Turunin bentar. Lihat. Kestabilannya kalian bisa melihat sendiri. Wah, ada bigronya. Nah, ini kualitas kameranya. Dengan kondisi pagi hari kalian bisa menilai sendiri. Tuh, langsung ada kabur. Ya, secara sekilas ini aku lihatnya... Dia mirip-mirip dengan karakter si Vini X8 SE. Mungkin kalau kalian merasa ini tuh kurang cerah. Ya, tinggal di adjust aja, cuy. Exposure-nya. Kayak gini. Jadinya cerah. Tuh. Kayak gini. Balikin lagi ke 0. 0, 0, 0, 0. Nah. Ini kecepatan 1, cuy. Wuh. Ngebut juga, cuy. Wuh. Ini full gas dan dia ternyata enggak medun, cuy. Enggak turun. Keren. Wuh. Pakem, cuy, remnya. Ini tadi yang mode standar. Coba kalau sekarang dari sana mode sport mode, cuy. Seberapa kenceng? Sport mode. Kalau sport mode dia semakin turun dan sangat kenceng, cuy. Wuh. Kalau mau di sport mode, sensor yang dibawahnya itu dia enggak aktif, cuy. Jadi, misal ada tanah yang makin naik, itu dia bisa-bisa nabrak. Wuh. Biasa ini sport mode, cuy. Coba kalau diganti ke vivid. Vivid mana vivid. Color. Coba ganti ke vivid. Wuh. Warnanya langsung berubah, cuy. Vivid, vivid, vivid. Warnanya langsung berubah. Jadi, seperti ini. Wuh. Langsung full gas ke sana ya. Wow. Kita lihat area sekitar sektor 2 atau 3 Bintaro sini. Ah, enggak pernah terbang jauh sih di sini, Btb. Ini jaraknya 200 meter. Di sini harusnya ada pasar. Aku masih belum terbiasa, cuy, sama gimbalnya ini. Karena dia lumayan keras, cuy, pergerakannya. Naikin lagi di ketinggian. Ya, 100 meteran biar lebih aman. Wuh. Oke, gini cuy, kualitasnya dengan color vivid. Coba kalau lihat ke sana. Di sana ada matahari. Gimana kalau pakai mode biasa. Tuh mataharinya ada di atas. Kelihatan gelap terangnya, cuy. Kayak gini. Yap. Nah, coba sekarang kalau mode HDR, cuy. SDR video. Wuh. Langsung berubah, cuy. Warnanya, cuy. Gelap terangnya lebih berasa. Tapi nggak tahu sih, biasanya. Walaupun HDR, tapi nanti hasil rekaman yang aku edit itu, HDR-nya hilang, cuy. Mungkin ada yang tahu gimana sih cara ngedit file HDR biar pas di-upload tetap masih ke deteksi HDR-nya. Jarak 200 meter. Coba ke sana. Wuh. Ke jalan raya aja. Full speed. Kalian bisa menilai sendirici kualitasnya seperti apa. Yuhuu. 300 meter. Lancar jaya dong. Ini, cuy, kualitasnya. Gimana, cuy, HDR-nya? Menarik atau biasa aja? Kalian bisa menilai sendiri. Oke. Ini mumpung aku tes RTH. Gimana presisi landing-nya, cuy. Karena di sini ada fitur presisi landing. Nanti dia akan men-teksi landing yang ada di sini. Kalian keras berapa sih? Plus 6, 6. 6. 6 semua. Ini kalau es selesai sampai, ya kalau es selesai sampai. Ya kalau es selesai sampai, ya kalau es selesai. Laluannya hilang, kan? Enggak itu di atas. Tuh. 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 RTH, cuy. Jadi presisi landing-nya aktif gak sih? Faktif. Di sini gak ada native presisi landing. Tapi seperti ya, dia tuh. Dia mulai geser sendiri. Mulai geser sendiri sensornya. Dan kalau dia dari sini, ini bener-bener ada di tengah. Apakah dia akan bener-bener turun di H. Wait and see. Kita lihat. Nah, kita coba mode yang vlog. Nah, ini yang vlog bener-bener color-nya flat. Dengan video vlog seperti ini, kalian bisa leluasa ngedit di primernya. Untuk color collection-nya, color correction-nya lebih gampang, cuy. Jadi lebih, ya aku lebih suka ini sih. Bisa diatur warnanya sendiri, cuy. Wuh, drone-nya. Dan pastinya di format foto, kalian bisa pilih juga DNG, cuy. Jadi, gak hanya foto aja, tadi video juga ada. Nah, ngomong-ngomong sensornya di bawah, cuy. Apakah kalau dikasih tangan, dia akan naik ke atas? Enggak, cuy. Enggak, tuh. Enggak. Dia enggak naik ke atas. Tapi kemarin pas aku coba di indoor, pas bener-bener mengandalkan sensor yang di bawah, cuy. Pas begini dia langsung naik ke atas. Kalau ini, dia enggak. Tunggu. Enggak, misal kalau mau dimatikan, apakah bisa dilihat begini? Wuh, bisa. Mantap. Oke, terima kasih. Nantikan video selanjutnya akan dites lebih jauh VMI X8 Mini ini. Fitur-fitur smart-nya seperti Active Track dan lain-lain. Dan lain-lain. Yang pasti lebih-lebihnya udah aku taruh di deskripsi video di bawah. Terima kasih. Yo. Ngay. Terima kasih. L Fryabuk. La-gawruk.